Intro Halo everyone, welcome back to Lee Aviva channel Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe Intro Oke adik-adik sekalian, seperti biasa Miss akan memberikan materi pelajaran khususnya bahasa Inggris Untuk SMP MTS ataupun SMA MA sederajat Nah, di pertemuan kita pada hari ini Kita akan membahas tentang Descriptive Text Yakni Describing Ourselves Bagaimana kita menggambarkan diri kita Pada Physical Appearance atau pada tampilan visualnya Dan materi ini dipelajari pada kelas 7 SMP MTS Sederajat Oke guys, di materi ini nanti kita akan sama-sama membahas Kosa kata apa yang digunakan Kemudian bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan seseorang Diri kita sendiri ataupun orang lain Nah, untuk kelas 7 SMP MTS Sederajat Kita langsung saja ke materinya berikut ini Check this out Oke guys, kita langsung saja ke materinya pada hari ini ya Yakni tentang Descriptive Text Describing Ourselves Nah, sebelum kita membahas tentang Descriptive Text ini Kita juga harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kita bisa mendeskripsikan objek tersebut Atau orang lain Yang pertama yang harus kita ketahui adalah sifat objeknya Sifat di sini bukan berarti sikap ya Akan tetapi sifat-sifat yang dimiliki oleh objek tersebut Atau terhadap orang yang ingin kita deskripsikan Misalnya dia mempunyai badan yang tinggi, kemudian kulit yang coklat, mata yang biru, dan lain sebagainya Artinya kita harus mengetahui dulu visual dari objek itu seperti apa Selanjutnya, kita juga harus mengetahui physical appearance atau penampilan visual yang dimiliki oleh orang yang akan kita deskripsikan Kita harus tahu bentuknya seperti apa Apakah rambutnya panjang atau pendek Kemudian apakah kulitnya putih ataupun coklat, dan lain sebagainya Selanjutnya, kita juga harus mengetahui kosa kata yang digunakan Nah, ini adalah poin yang penting adik-adik sekalian Jika kita mengetahui objek yang akan kita deskripsikan Tetapi kita tidak mengetahui kosa kata yang akan digunakan Maka kita tidak akan berhasil untuk mendeskripsikan objek atau orang lain Nah, kita langsung saja nih ke glossaries atau vocabularies-nya di next slide Nah, adik-adik sekalian glossaries ini adalah kata lain dari vocabularies Jadi adik-adik sekalian bisa menggunakan kata-kata glossaries ini ya Sebagai pengganti kata-kata vocabularies Yang pertama ada handsome yang bermakna ganteng Kemudian beautiful, kind, nice, fat, thin, ugly, boring, calm, chubby, cheerful, caring, clever, smart, and stupid Ini adalah kata-kata sifat yang dimiliki oleh seseorang Dari bentuk visualnya hingga kata sifat pada wataknya Pada tampilan fisikal kita bisa menggunakan kata beautiful, kemudian fat, kemudian thin, chubby, dan lain sebagainya Dan ketika kita menggambarkan watak seseorang Kita bisa menggunakan kind atau baik Kemudian clever, pandai, apakah dia itu calm atau tenang, dan lain sebagainya Nah, di next slide juga ada glossaries yang lain Oke guys, pada halaman ini masih ada glossaries yang bisa kita gunakan Seperti tall atau tinggi Sword, sword hair, long hair, black hair, white skin, brown skin, pointed nose, flat nose, young, old, bald, rich, poor, and sensitive Nah, kosa kata ini bermacam-macam ya Seperti yang pertama tadi, tall Itu merupakan kata sifat yang kita gunakan jika kita ingin menggambarkan tinggi seseorang Kita menggunakan tall Jangan menggunakan kata high ya Akan tetapi kita harus menggunakan kata tall Dimana kata tall ini mengungkapkan tinggi dari makhluk hidup Seperti hewan, manusia, dan juga tumbuhan Kemudian ada sword, sword hair Nah, di sini ada banyak sekali jenis rambut yang ada di dunia ini Seperti sword hair, rambut pendek, long hair, rambut panjang, black hair, rambut yang hitam, dan lain sebagainya Kemudian selain itu, warna kulit juga bermacam-macam Ada yang white skin atau kulit putih Ataupun brown skin atau kulit coklat Jenis hidung pun begitu Ada yang pointed nose atau mancung Ataupun flat nose, hidung pesek ya Seperti Miss ini Flat nose, I have a flat nose Kemudian ada juga young, kemudian old, bald Ada rich, kaya, poor, miskin, dan juga sensitive Atau sensitive Nah, sensitive ini bermakna ketika ada seseorang yang sangat mudah tersentuh Atau mudah marah, atau mudah menangis, dan lain sebagainya Itu disebut dengan sensitive Oke, kita ke next slide di sini Miss ada example Nah, disana ada seorang perempuan berambut coklat Kemudian tubuhnya lumayan tinggi Dan membawa tas wanita Perempuan ini bernama Lina Jadi kita bisa mendeskripsikannya dengan singkat seperti Lina is very beautiful She's tall and slim Lina sangat cantik Dia mempunyai tubuh yang tinggi dan juga langsing Nah, ketika adik-adik sekalian sudah mempelajari tentang glossaries yang sudah Miss berikan pada slide sebelumnya Pasti adik-adik sekalian sudah bisa belajar untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang Contoh selanjutnya, disana ada seorang perempuan Dia mempunyai rambut panjang Keriting dan berwarna coklat Kita bisa mendeskripsikannya dengan Siska is got long brown curly hair Siska is got long brown curly hair Siska mempunyai rambut coklat yang panjang dan juga ikal atau keriting Itu adalah contoh lainnya Next slide, Miss masih mempunyai contoh loh Ada seorang anak kecil, matanya berwarna Ya, berwarna biru What do we say biru dalam bahasa Inggris? Yup, it's blue Jadi kita bisa mendeskripsikannya dengan She has blue and sharp eyes She has blue and sharp eyes Dia mempunyai mata yang biru dan juga tajam Unik sekali ya matanya Oke, ini adalah example yang terakhir Ada gambar seorang perempuan sepertinya sedang marah nih Telah kita bahas tadi bahwa orang yang mudah marah Mudah menangis dan lain sebagainya Itu disebut dengan sensitive Jadi kita bisa mendeskripsikannya dengan She is sensitive and easily angry She is sensitive and easily angry Dia sensitif dan mudah marah Ini menggambarkan watak seseorang Oke guys, apakah sudah paham sampai disini? Is there any question? Kalau tidak ada pertanyaan lagi Kita akan ke next slide Nah, disini kita akan latihan ya Exercise Disini Miss mempunyai sebuah gambar Ini gambar anak laki-laki Miss minta kalian untuk mendeskripsikan Tampilan anak laki-laki tersebut Disitu sudah ada tanda panah Yang menyesuaikan dengan apa yang harus kalian deskripsikan Yang pertama ada panah dari rambut menuju sebuah kolom Tugas kalian mengisi kolom tersebut ya Misalnya dia mempunyai rambut yang hitam He has black hair Kemudian jenis rambutnya seperti apa Apakah lurus, keriting, ikal, dan lain sebagainya Bisa dilihat pada glossaries yang sudah Miss hadirkan tadi ya Jika glossariesnya tidak ada di tabel yang Miss berikan Adik-adik sekalian bisa mencari sumber lainnya Oke, jawabannya jangan lupa ditulis di kolom komentar ya Selamat mengerjakan Oke guys, saya pikir itu semua untuk hari ini Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Supaya ini bisa dilihat untuk banyak orang Oke guys, sampai jumpa di sini Ciao